Hidup melayani Tuhan bukan cari keuntungan, nerima Tuhan itu keuntungan, melayani Tuhan itu anugerah Bapak Ibu, bukan melayani Tuhan cari keuntungan, melayani Tuhan itu anugerah. Makanya saya berkali-kali bilang sama jemaat, ingat baik-baik, jangan berhenti berdoa dan didoakan, jadi jawaban doa, cukup sudah capek berdoa minta ini, minta itu, minta bosan dengerin Pak. Jadi jawaban doa, banyak orang yang memerlukan hari ini Pak, jangan hanya melayani, dilayani cukup sudah, pengabdian diri, jangan cari upah, jangan cari keuntungan, beli kalian yang terbaik hidup menjadi. Ini penting, jangan juga baca firman, merenungkan firman, jangan, jadi pelaku firman, surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, itu hidup yang benar Bapak Ibu, ini penting. Nah mental apa yang kita sepinggi? Buang mental geasi dalam hidup kita, jangan pernah mau lagi, jangan cari keuntungan di gereja, di gereja tidak ada keuntungan, di gereja yang ada apa? Kita tidak ada keuntungan, di gereja yang ada keuntungan, di gereja, di gereja yang ada keuntungan, saya tanya Bapak Ibu, contoh gini, persembahan seperti ini berapa sih persembahannya Bapak Ibu? Ayo, persembahan seperti ini diputerin sampai diputerin, berapa sih dapetnya? Paling juga 4 juta, 5 juta Paling banyak Banyak yang masukin amplop kosong kok Banyak Kok ya lucu Udah tau amplop baru diisi Dikosongin Terus dimasukin Kok tega gitu loh Ini fakta morgana Bapak Ibu Kenyataan yang ada di tubuh Di gereja kayak gitu Luar biasa Nah mental apa yang harus kita miliki Punya mental seperti arahuna Arahuna tuh mentalnya beda Bapak Ibu Daud datang ketika Daud kena masalah Di dajar Tuhan, dihukum Tuhan Nabi Gak bilang Datang, beli tanahnya arahuna Orang Ibu sih tadi Dia datang ke arahuna Dia beli tanahnya Arahuna tuh keren Bukain sama saya Arahuna Ayo Lalu berkatalah arahuna kepada Daud Baiklah Tuhan ku Raja mengambilnya Dan mempersepahkan apa ini pada yang baik Lihatlah itu ada lembu-lembu Untuk korban bakaran Elektronik pengirik Dan alat perkakas lembutu kami bakar 23 Semuanya di Raja Luar biasa ya Diberikan arahuna kepada Raja Arahuna berkata pula kepada Raja Kiranya Tuhan alamu berkenan kepadamu Saudara Anda punya ladang gede Tiba-tiba Raja datang Minta sama Anda Harusnya apa? Neku dong Ojo Raja segini Segini Tidak boleh Raja segini Ini buat nane moyangku Ini tidak Orang yang punya hati itu Pak Gampang Hati yang cinta Tuhan itu Gampang memberi Coba waktu Anda pacaran Waktu kau cinta sama pacarmu Apa saja kau beri Betul gak? Kenapa waktu nikah jadi pelik? Cintamu pudar Waktu pasti cantik Kau berikan semuanya Kau kejar Kau berikan Cincin pun terbaik Giam pun terbaik Semuanya terbaik Kenapa waktu nikah Imitasi keluar semua? Cintanya gak tulus Sudah berubah Ini penting Lihat Arahuna Diberikan semuanya Tapi lihat juga Daud Ini loh yang harus kita miliki Bapak Ibu Kalau engkau anak Tuhan Engkau gak punya Minta gratis Satu gak boleh Bapak Ibu Nih lihat Daud luar biasanya 24 Coba tahu Kalau Arahuna Ketemu kita Saya ketemu anak Tuhan Dia beli-beli Hah? Dikasih Kamsiaya Tuhan berkati kamu Tuhan akan pakai hidupmu Angkuang berlipat-lipat ganda Pret Orang iso Begitu saja gak bisa Jangan gampang-gampang Terima gratisan Bapak Ibu Kalau kau terimanya gratisan Prosesmu juga gampangan Kalau kau berani Pay the price You pay the price Tuhan akan berperuliakan hidupmu Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Ini penting Tetapi berkata oleh Raja Kepada Arahuna Bukan begitu Melainkan apa? Aku mau Apa? Baca sama-sama Aku mau apa? Membelinya daripadamu Dengan apa? Dengan membayar harga Ini Ada harga yang harus dibayar Jangan pernah minta gratisan Daud dalam keadaan dosa Lagi dihokom oleh Tuhan Tuhan kasih solusi Jalan korban oleh Nabi God Ditepuk sama Daud Daud dalam gak mau gratisan Kita hari salah Ditebus oleh Tuhan Hidup kita adalah kesempatan Bayar harga Jangan minta gratisan Melayani gratisan Ini gratisan Semuanya gratisan Gak tumbuh ekonominya Gak tumbuh imanmu Gak tumbuh pikiranmu Lebih baik kau memberi Daripada kau menerima Haleluya Berikutnya Sebab aku Tidak mau Mempersembahkan kepada Tuhan Alaku Korban bakaran Tidak membayar Apa-apa Itu loh Pak anak Tuhan Kalau anda mempersembahkan korban Sama Tuhan itu Korban yang terbaik Jangan korban asal-asalan Doa asal-asalan Muji Tuhan asalan Baca firman asal-asalan Ibadah asal-asalan Itu hidupmu mau apa? Tapi begitu doa minta Tuhan Berkati aku Tuhan Jadikan aku kepala Kepala apa? Mentalmu itu ekor Mintanya kepala Yaura iso Toal kanan kirimu Jadikan aku Tuhan Seperti yang kau mau Bukan yang aku mau Haleluya Amen Beri sepotangan buat Tuhan di Yesus Bersendara